kalau udah goyang kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Ujang Halu di reaction video vlog dan music pada kesempatan kali ini Ujang akan reaction perform pada Prayoga di Road to Killau Sidoarjo MNCTV ya dimana kali ini Pare Prayoga berkolaborasi bersama Lala Widi dan Darapu membawakan lagu yang dipopulerkan oleh Via Valen yang berjudul Meraih Bintang yang lagunya ini sempat menjadi soundtrack Asian Games tapi sebelum ke videonya Ujang ada sedikit cerita dulu ya semalam itu Ujang mendapatkan sebuah DM dari salah satu emak-emak Palop yang datang ke lokasi acara pagi-paginya pas Pare Prayoga gladiarsit nah si ibu ini tuh dari pagi katanya sampai sore sampai malam disana menunggu Parel hanya untuk mendapatkan foto bareng ya ibu ini mengungkapkan kesedihannya karena dia tidak bisa berfoto dengan Parel beliau sempat ketemu juga sama anak-anak YPS ya karena anak-anak YPS juga kan hadir disana ya dan ibu ini mungkin minta bantu sama YPS untuk bisa berfoto dengan Parel tapi YPSnya foto sama Parel ibunya terlupakan kasihan sekali ya dan akhirnya mungkin ibunya ini apa namanya mencoba sendiri gitu kan untuk nemuin Parel karena posisinya ibunya bilang katanya Parelnya itu sedang nggak sibuk katanya beda ya kalau misalkan lagi sibuk mungkin ibunya maklumi gitu ini Parelnya lagi sama Panus sama Om Rais dan itu tuh masih kosong belum ada kru televisi belum ada tim kreatif berarti Parel-Prayoganya masih santai ya dan ketika ibunya manggil-manggil Panus ya dipanggil tuh Panus ya panggil-panggil ibunya manggil-manggil seberapa kali tapi Panusnya katanya nggak jawab katanya gitu denger curhatnya Ujang sedih loh seriusan ibu ini Ujang juga dulu ngalamin waktu Parel konser di Bali ya harapan tuh gede banget di jalan tuh pas perjalanan ke sana ah pasti harus ketemu ini ternyata nggak ketemu dan itu sedih sekali mungkin ini juga yang dirasakan sama ibu ini ya Ujang menyampaikan ini ya buat palop semuanya gitu yang mungkin sekarang ada rencana mau ketemu sama Parel gitu kan atau mungkin ada yang ngalami seperti ibu ini gitu udah jauh-jauh gitu kan nunggu lama mau ketemu tapi nggak jadi berfoto gitu kan jangan berkecil hati ya namanya kan ini kita pengen ketemu sama artis bukan anak biasa ya jadi apa ya ini resiko kita kalau dapat hal-hal yang seperti ini tuh pasti kecewa gitu ya kalau pengen ketemu sama Parel untuk apa ya untuk memungkinkan ketemunya itu tidak ada hambatan tidak ada halangan itu ya harus ke rumahnya pas posisi Parel Prayoganya itu lagi tidak ada kegiatan pasti bisa ketemu dan berfoto ya kan sudah banyak sekali palop yang datang ke rumahnya Parel ya lancar aja mereka berfoto ngobrol bareng disuruh masuk malah sama keluarganya ke rumah gitu kan ya resikonya kalau kita ketemu di tempat di luar ya di outdoor kayak parahnya lagi mau menjelang konser atau lagi prepare konser itu ya resikonya seperti ini yang terjadi kayak gitu jangan berkecil hati ya Bu ya mungkin belum rejeki nanti mungkin next bisa ketemu Ujang doakan ya atau gini aja Ujang juga udah kasih solusi ya semalam itu untuk DM Om Rais kalau Om Rais itu sigap ya ya gitu cepat gitu nanggapinya kayak gitu nah palop tetaplah stay disini karena kita akan menuju ke videonya setiap saat setiap waktu terlepas sakit tubuh ini saat yang kau tunggu dan ini kubung kita yakin aku kan menang hari ini kan dikenang semua doa aku banjakan sejarahku bersumpahkan lagi-lagi ya dia kolaborasinya tuh sama yang bening-bening aja kayak gini ya aduh ini kalau Ujang lihat ya ini artis-artis yang dilibatkan disini ini pasti yang ditunggu-tunggu itu parel pasti ini parel yang istimewa disini ini meraih bintang nih cocok nih dibawakan tema 17 Agustus-an ya meraih bintang nih oh langsung muncul dia langsung ada di tengah kayak gitu asik suara kalau udah goyang kayak gitu gemes ini outfitnya parel kerennya itu kayak apa taekwondo gitu ya keren keren ini anak ini apa gak kependekan durasinya 2 menit gak salah ini oh udah udah habis kayaknya memang ini ya kayaknya memang di konsepnya seperti itu di apa namanya lagunya tuh di short short di pendek-pendekin tapi banyak gitu ya performnya seperti itu dan juga Ujang ini semalam tuh gak nonton semua keburu ngantuk ya habis bales DM-an dari si ibu yang curhat itu langsung tidur daun Ujang juga gue sengaja sih enggak nonton biar nanti biar nge-reactionnya itu dapet gitu feelnya tuh ya kalau udah nonton kan nonton dua kali jadinya jadi Ujang enggak enggak semuanya nonton full gitu kan hanya sedikit-sedikit aja pas ada yang upload nonton sedikit kayak gitu keren ini 17 Agustusan tahun ini bener-bener acara tuh banyak di apa ya melibatkan pare prayoga ya karena kan muda mampu mencairkan suasana ini anak ini mampu ngambiar gitu ya ambiar acara tuh jadi ambiar jadi apa ya stasiun-stasiun televisi atau penyelenggara acara tuh memilih artis untuk dilibatkan tuh tidak salah kayak parel sekarang yang sedang namanya menjuat kayak celurit begal dipilih ya ini bagus banget karena memang anak ini sekarang magnetnya lagi kenceng-kencengnya gitu ya kayak ibaratnya lagi di atas angin gitu kayak gitu jadi ya sayang banget kalau pare prayoga ini tidak dilibatkan di acara-acara seperti ini 17 Agustusan kayak gini karena talent muda ya parel ini kan artis muda yang apa ya dari setian banyaknya artis-artis atau penyanyi-penyanyi muda parel ini lebih menonjol ketimbang penyanyi-penyanyi muda lainnya untuk sekarang ya oke kalau terima kasih buat kalian yang menyempatkan mampir next ujang lanjutkan lagi semoga kalian tertibur dan ujang selalu menunggu komentar dari kalian ya semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat terus jangan lupa amit dulu sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati